Wow luar biasa seperti ini Oke guys, ini adalah pembuatan kolong spiral Kolong spiral seperti ini cara penggatannya Sudah disediakan mal-malnya itu tinggal memuntir-muntir saja Oke, kita lihat prosesnya itu seperti apa Keren sekali ya Ini kalau orang tidak terbiasa ini ya Hasilnya sudah tidak serapi dan sebagus ini Jadi lebih meletot-meletot Karena ini sudah terbiasa Karena ini sudah terbiasa meborong di Bangladesh Sudah terbiasa Kalau sudah dapat sepiranya sudah panjang Nanti akan digantung nanti ya teman-teman Kita lihat saja prosesnya Kita lihat terus Supaya teman-teman bisa belajar dari Pak Sidul ini Oke, jangan lupa dukung terus channel kami Jangan lupa like, share, subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya teman-teman Untuk selalu perlangganan video dari kami yang berbaru Yang insya Allah kami akan Menyajikan video-video yang insya Allah Bermanfaat Oke, kita lihat terus bagaimana prosesnya Nanti setelah ini Kita akan Lihat bagaimana cara penaliannya Nanti kita akan melihat bagaimana cara menalinya Sehingga menjadi bentuk enaman besi yang bagus Yang siap digunakan untuk dicor Oke 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 Teman-teman Ini Menanti Apa itu Ulirnya ini bertambah semakin panjang Mari kita lihat ke lokasi Yang siap dicor Yang sudah menjadi Enam-enaman besinya Oke Kita kesana dulu Nah Seperti ini ya teman-teman Nanti besi yang tadi di enam itu Akan ditanamkan Nah, seperti di pojok sini Di pojok situ Di pojok sana Di pojok sana Di pojok sana ya Di pojok sana juga Nanti ada Di pojok sini Nah, soalnya Untuk Tiang yang ke atas Nah, untuk yang ini Pojok sini Untuk yang situ Untuk yang pojok sana Itu ukurannya Akan jauh lebih besar Seperti yang disini Jadi ukurannya akan Jauh lebih besar Nanti insya Allah Ini nanti dua hari lagi akan Dicor ya Nah, ini Kalau yang namanya Ini namanya ini Rola ya teman-teman ya Jadi Tidak usah pakai Apa itu Papan pakai kayu Jadi langsung pakai Batas seperti ini Ini jauh lebih Bagus Lebih efektif Karena Papannya ini Tidak membuang Jadi tidak perlu Membuang-buang biaya Jadi ini Dipandang juga Langsung enak ini Jadi ya kan Seperti itu Wah, luar biasa ya Ini rencananya Mau untuk kamar mandi Untuk 1, 2, 3, 4 Yang sebelah sana itu Untuk kamar mandi Yang tiga ini Untuk WC ya teman-teman Nah Kalau yang sini Karena nanti Rencananya akan Dibuat Mungkin nanti Lantai tiga Jadi yang sebelah sini Nanti rencananya Untuk tangga naik ke atas Nah Terus yang sini itu Nanti rencananya Untuk kulah Untuk kulah air Nanti ketika Keluar dari kamar mandi Nanti Disini itu akan Langsung Masuk ke Kolam air Nah seperti itu Nah nanti Insya Allah Kalau yang sini itu Menghadap Kesini Nanti itu Ada tempat wudhu Nanti ya Insya Allah Seperti itu Kalau tidak nanti Tempat wudhunya itu Disana menghadap Ke utara Sebelah ujung sana Nanti kita Tunggu Gambarnya kan ada dua Nanti Tinggal Nanti yang dipilih Yang mana Oke Nah nanti Untuk yang Naik Untuk yang tiangnya Itu besinya Seperti itu Tapi itu Hanya Besinya kan Disimpat itu Itu hanya untuk Sekat yang Samping-samping itu Jadi tidak untuk Tiang Kalau tiang itu Besinya itu ada Delapan Jadi Disi delapan Soalnya nanti Ke atasnya itu Lantai Tiga Oke Mari kita Lihat lagi Apa itu Cara Membuat Bezel yang Spiral tadi Oke Let's go Teman-teman Wow Yang ini Teman-teman Jadi Tadi itu Dibuat Seperti ini Ini mulai Penaliannya Sehingga Membentuk Sebuah Balok Nah Ini kan Kalau Di Apa itu Masih dua saja Kan masih Eyek Istilahnya Masih Belum Berbentuk Persegi Soalnya Masih Dua yang Ditali Nanti Kalau sudah Yang ditali Di empat Nanti Bentuknya Akan Persegi Seperti Kotak Seperti ini Kita Lihat Itu Masih Dibentuk Oke Oke Mari kita Lihat Mari kita Saksikan Cara Membentuk Bagel Yang Spiral Tadi Seperti Apa Wah Ini Sudah Dikantung Berarti Ini Sudah Tertambah Panjang Sekali Wah Luar Biasa Ini Ini Dulunya Belajarnya Dari Mana Pak Dul Dulu Dari Amerika Oke Ini Tidak Tanggung Tanggung Ini Pak Dul Belajarnya Dari Amerika Karena Setiap Pengerjaannya Itu Mandurnya Luar Luar Biasa Karena Dulu Pernah Memborong Di Bangladesh Makanya Luar Biasa Ini Sponsornya Ini Dari Mitra Indah Mana Pak Dul Ini Belanja Besinya Besinya Disana Oke Wah Jadi Ini Digantung Seperti Ini Nanti Kalau Sudah Mulai Panjang Panjang Nanti Digantung 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 Sampai Atas Nanti Besinya Itu Sampai Habis Soalnya Puanjang Ini Ada Yang Besi Ini Ada 11 Meter Jadi Satu Lonjur Penuh Itu Dibuat Untuk Bagel Semua Ini Sangat Menghemat Besi Karena Kalau Dipotong Buat Bagel Yang Kotak Kotak Itu Potongannya Sangat Banyak Sekali Wah Luar Biasa Oke Mari Kita Saksikan Untuk Penyambung Tadi Pengenam Dari Tadi Ini Tidak Rampung Rampung Ini Waduh Ini Kurang Profesional Perlu Anu Ini Pengawasannya Lebih Ketat Lagi Ini Kaken Mangan Pentrol Berarti Nah Seperti Itu Cara Penalianya Kita Saksikan Cara Penalianya Luar Biasa Jadi Penalianya Alatnya Sangat Sederhana Sekali Tidak Memerlukan Tang Atau Cadut Berarti Kalau Melihat Ini Fabrik Cadut Menangis Gini Tidak Lagu Cadut Wah Alatnya Hanya Sederhana Besi Itu Dibuat Lancip Atau Atau Seperti Luar Biasa Ya Karena Kreatifan Dari Teman-teman Sendiri Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati